. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mandailing Natal, gelar kampanye terakhir dengan konvoy berkeliling di beberapa lokasi. Konvoy ini dilepas oleh Ketua DPD Partai PKS Wahidin Arjun Rambe yang juga calon anggota legislatif Provinsi Sumatera Utara nomor urut 5 dari Dapil Sumut 7. Dengan menggunakan kenderaan bak terbuka dan angkutan umum, juga sepeda motor, tak lupa para peserta konvoy ini dilengkapi dengan atribut partai, seperti bendera, umbul-umbul, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya. Selain itu konvoy ini juga diikuti oleh sejumlah partai pendukung Capres dan Cawapres nomor 1 Anies Muhaymin. Kampanye terakhir Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mandailing Natal ini, selain diikuti oleh pengurus dan para calon, juga diikuti oleh simpatisan dan masyarakat umum yang menginginkan perubahan, sesuai dengan visi misi Capres-Cawapres Anies Muhaymin, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, yang hari ini melakukan kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium. Harapannya dari kegiatan kita ini adalah kamu dan masyarakat, musik naik, musik, tersentuh. Ya, bahwa ya, Madinah juga adalah ikut menyuarakan agar Anies itu menang. Kalau hari ini sama teman-teman kita dari seluruh Indonesia berkumpul di JIS, kalau Madinah insya Allah hari ini, PKS Madinah dan seluruh parfor lain pendukung Anies, beserta dengan renang-renang yang lain, beserta dengan simpul-simpul masyarakat yang lain, insya Allah bergabung satu kompi, satu komando untuk ya menunjukkan ke masyarakat, kita insya Allah cinta Pak Anies, kita insya Allah ingin perubahan. Indonesia kalau mau berubah, cuma satu bahasa, dukung Anies Mas Wedan. Sampai kita, kalau lah ya masyarakat ingin perubahan, pertama pilih Anies. Yang kedua adalah tolong besarkan parpol pendukung. Karena kalau nanti dipilih Anies, yang dipilih parpolnya bukan parpol pendukung Anies, maka bisa saja nanti peramporan Pak Anies Rasid Baswedan ini tidak berjalan dengan bagus. Malah nanti akan diganjal oleh parpol-parpol yang lain. Jadi harapan kami kepada masyarakat, pertama adalah pilih Anies Rasid Baswedan, capres nomor satu, dan pilih parpol pendukungnya. Di sana ada PKS, ada Nasdem, ada PKW, dan ada Partai Umat. Sebagai salah satu partai pendukung, Partai PKS begitu getol mengkampanyekan Anies Muhaimin di Mandailing Natal, Wahidin Arjun selaku Ketua DPD PKS mengharapkan kepada masyarakat agar secara bersama-sama memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta partai yang mengusung, agar perubahan itu terwujud hingga ke daerah. Keketan kita hari ini adalah bawah simpatik untuk paslon 01 atas hasil digitimannya ulama kita untuk mendukung Bapak Anies Rasid Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Ini rutenya kemana saja ini nantinya? Untuk rute hari ini, dari Vidoli sampai ke Kayu Laut, sampai ke Sibanggor, baru tembus ke Magadolok, baru ke Tanopan, sampai ke Murasipung. Harapan kita, bang, untuk Indonesia ke depannya ini, bang. Harapan kita, mudah-mudahan, ini dengan salah perubahan kita ini, mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi, kita berubah dari yang terburuk menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan semua Mandailing Natal ini bisa kita aminkan, InsyaAllah. 3, 2, 1. Wahandang umur Indonesia, orang lain. Dengan konvoy keliling ini, tim dan relawan gerakan perubahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, meminta kepada masyarakat khususnya di Kabupaten ini agar memenangkan Anies Muhaimin pada pemilu mendatang, dan mendukung partai pengusung, sehingga kemenangan pada Pilpres didapatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!